Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dengan video ini kita bisa kembali menyambung Salatul Rahim Belajar berdoa, zikir dan amalan-amalan yang sudah diajarkan di dalam Al-Quran Yang sudah diajarkan oleh para ulama Dan doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW Dan diajarkan kepada sahabat-sahabat beliau Maupun doa-doa yang diajarkan secara turun-temurun Terus menerus dan tersambung sanatnya hingga kepada kita saat ini Di video kali ini saya akan membagikan sebuah kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Yang hutangnya lunas setelah mendapatkan doa dari beliau Pernah seorang sahabat Rasulullah SAW Yang bernama Mu'az bin Jabal Yang dikenal rajin hadir dalam pengajian Rasulullah Suatu ketika Mu'az hilang Dalam seminggu lamanya hingga tidak pernah ikut solat jumat berjamaah Kemudian Rasulullah memanggilnya dan bertanya kepada Mu'az Wahai Mu'az Kemana kah engkau sampai engkau tidak pernah hadir lagi dalam pengajian Hingga solat jumat pun engkau tidak ada Tanya Nabi Lalu Mu'az berkata Aku punya hutang ya Rasulullah Aku sembunyi tidak berani keluar rumah Karena tak sanggup membayar hutang ini Aku bingung bagaimana membayarnya ya Rasulullah Kata Mu'az Rasulullah SAW kemudian berkata Maukah engkau aku ajari satu doa Sekalipun engkau punya hutang sebanyak gunung uhud dipenuhi emas Kalau engkau membaca doa ini InsyaAllah hutang akan lunas dari jalan yang tak terduga-duga Bunyi doanya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Farijalhammi Kasifal Gommi Mujibadakwatal mudtarrin Rahmanaddunya walakhirah Warahimahuma Antatarhamuni Farhamni Rahmatan Tugnini Biha'an rahmatiman siwak Ya Allah Yang menghilangkan kerisauan Maha mengikis gundah gulana Maha mengabulkan doa orang yang menderita Engkau maha pengasih kepada seisi dunia dan akhirat Dan menyayangi keduanya Engkau mengasihiku Berilah aku rahmat yang membuatku Tidak memerlukan lagi pertolongan selain darimu Ketika memasuki jumat berikutnya Muaz bin Jabal sudah berada dalam masjid dan duduk di depan sambil tersenyum Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Muaz Bagaimana kabarmu Muaz Lalu Muaz berkata Tidak berlalu satu jumat Ya Rasulullah Melainkan hutangku telah lunas Melalui jalan yang tak terduga-duga Kata Muaz Sahabatku yang beriman Orang yang memiliki hutang Tentu sangat menginginkan hutangnya Segera terlunasi Agar tidak menjadi beban di dunia Maupun di akhirat kelak Semoga Allah SWT Menyelesaikan semua masalah kita di dunia Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton